ribut wali awliya ini wali awliya ini wali awliya ini di Jakarta dimaknanya gubernur jadi bahwa masa ibu ini tidak ibu wali ngomongnya sejauhnya itu aku ngasih kode sejauhnya itu ini kita jauhnya kiai kiai yang diumatnya kita jauhnya kita jauhnya sejauhnya yang kita jauh kita jauhnya kita jauhnya tentunya sejauhnya sejauhnya akhirnya ini kita jauh waras ngalah kabih kaya anwar ngalah kaya anwar ngalah kaya anwar ngalah kabih terus akhirnya sengurah waras ngomong so paling waras buang cerai suara nidak karu-karuman Allahu Akbar mau ngawam-ngawam ngomelok kabih, megoh ini kok gagah teman kayak Saidina Umar ya ilha illallah potongan dihapur itu kayak Saidina Umar tiba kayak ini bejo sampean putra-putra ini ngondok pesantin, gue sampean syukur yang gede, syukur, ini pun akhir jaman, ngomong kiamat mau ngomong keliwat kok ngomong kiamat ini tahun warganya pun ulas kok ya ini pun mau ulas yang pun keliwat 6 tahun ini ini makhluk yang paling akhir terus dihapur kok bisa melok kancing nabi ini gue sebejau tenang hah ilha illallah ini gue kadang-kadang ngelamun ya Allah aku gak ditakdirin aku setia Allah ulit jaman kancing nabi ya Allah aku ditakdirin ulit jaman kancing nabi enak mohon aku rasah moja Qur'an rasah ngapalnya Qur'an wangwana Qur'an melaku kancing nabi ya Qur'an melaku karena hulu-hulu Qur'an aku ingin lah biar cara ini orang ngulit ngelak kancing nabi pengen lah cara ini juduluan ngelak kancing nabi aku ingin cara ini tetangga nansi ngapik nyawang kancing nabi wangwana kancing nabi wangwana jaman kancing nabi enak era karu kan ngelak nyawang kancing nabi ngunah era sama seorang Qur'an tapi kalau bantah dia pikiran ku ini iya gue lahir jaman kancing nabi melok kancing nabi melok abu jahal lelok foto ngamu ini karena melok abu jahal gue gue syukur saya sudah syukur, sudah pada zaman akhir kok bisa melihat kanci nabi jadi yang potongan-potongan kayak kita ingatkan ini ini kira-kira pada zaman kanci nabi, kira-kira kalau kanci nabi tahu lah kalau potongannya kanci nabi ini sudah senang demo demo-demo nah sampai senangannya demo anci nabi, Allahu Akbar, yang tinggi sholat yang tinggi tegbiran, sampai yang tinggi niratan ya ilah ilah kalau ini mucu-mucu uang yang marah sejeng ngalah kalau ini terus dipisah uang kalau ini zaman ada-ada juga jumatan ini di dalam ini aku terus ngomong buantri raka itu buit'ah besar itu aku mau ngomong buantri raka terus dipisah uang buang itu orang-orang yang ingin memisah uang tapi gak ada yang bantah, memisah uang ini aku persis kayak zaman jahiliat kanci nabi ini mau dipisah uang, orang dibantah tapi gak bisa dibantah kanci nabi gak bisa dibantah karena gak bisa dibantah misah ini kelakuannya jahiliah atau itu yang kira-kira uang kalau tidak bantah gak bisa dibantah misah jahiliah itu nabi gampang aku bantah bantah aku mau nih jumatan jalan raya itu buit'ah besar lo mulutannya bukan buit'ah bukan buit'ah bukan buit'ah bukan buit'ah bukan buit'ah padahal itu duduk ibadah mahduh bukan buit'ah itu jumatan orang yang ingin bantah tapi ngandani anak buahnya supaya orang terpengaruh lo orang bantah tapi ngandani anak buahnya dan orang terpengaruh lo dan tetap melak jumatan di dalam terus masang gambar ini jaman jumatan perang zamannya usmania naliko perang juga sembayang di dalam ini tambah pamer goblok belum perang belum perang sejak jam itu orang itu orang itu orang ngaji mesti orang ngaji kalau ngaji perang itu harus sembayang di dalam jenis sholatul kauf gak paham sholatul kauf itu itu cengai bilang itu ditakai kalau memang itu tidak benar kenapa kok yang ikuti kok banyak kok followernya kok banyak kalau itu tidak benar itu bodoh tindakan yang bodoh kenapa kok yang mengikuti kok banyak pertanyaan itu kalau jawab orang pintar itu selalu diatasnya ada yang lebih pintar supaya orang tak kabul diatas orang yang alim selalu ada yang lebih alim diatas langit ada langit sebaliknya dibawah orang goblok itu ada yang lebih goblok jadi jangan heran kalau ini ya Allah ini ini keringan berarti Allah yang berhasil di dalam ilmah kami ini ingin mengatakan ilmu karena ilmu yang mengalir dengan ilmu ilmu yang diambil semua yang diambil semua ilmu terus kaya imansur kaya hasil si seh sukeng api ya kaya hasim dihambilin ilmu nah terus kaya hasil si seh buatan walakin akbidhu dikogdil ulama Allah yang mundut ilmu dipundut seorang ilmu ini si san mbah hasim dipundut seorang ilmu ini mbah wahab dipundut seorang ilmu ini mbah bisri sansuri dipundut seorang ilmu ini mbah mansel dipundut seorang ilmu ini mbah mahrus dipundut seorang ilmu ini mbah diambilin semua kata idalam yakko alimun mbah beriwayatin kata idalam yuki aliman ittaqadannasuru usan juhalam fa su'ilu fa aftau bighayri ilmin fa adalu wa adalu aw kamakala rasulullah sallallahu aliyah ini kena mpun teh muka-muka itu saya hantan si teklah pokoknya saya hantan ini kena mpun teh kena mpun teh mpun teh kena mpun teh mpun teh kena mpun teh sehat walafiat lahir buatin mpun teh soalnya kena dibutuh kena mpun teh 台灣 asi sporting kena mpun teh hadisi bagaimangara sikf kia mbah waran sik itsul pagal mpun teh umpuri mpun teh ssal open pokoknya dihabilih semua tek kena mpun teh kena sikw Obviously Spokaso s'th hardishi sak ketant ED sak ketan jahe ditakoi ini dia dundang ini juga biasa dundang ini itu juga kaya-kaya kayak Makros, kaya Masuki kaya Anbar sekarang ini bisa sembarang tinggal dundang ini maka ini serba ini kuwati waktu itu juga kaya-kaya kaya dundang-kaya ini hukum itu keperlindungan sekolah ini sebut ini sekarang ini orang dundang ini biasanya ini bulat orang sehingga dundang ini sampai entah kaya bulat kaya dundang TV-TV bulat jadi gimana tadi pertanyaannya coba diulangi ini ada ayam kelindas mobil kol ya itu ayamnya masih hangat apa enggak masih hangat ya kalau hangat ya roh dok halal lah ya takak kok juhal takaf tau bikin ini ilmin di fadol hukumnya kata bagaimana Pak Kiai wah kata itu umumnya ulama ya mengadakan karam itu kata itu enggak boleh itu kalau ayam boleh hayam camping boleh kata enggak boleh nah kalau tidak makan tapi menernakkan saja gimana menernakkan kata gimana nah kalau tidak dimakan ya tidak tidak dimakan hanya nernak sama sekali tidak dimakan ya enggak enggak apa-apa ahlam itu kalau dinerakan enggak apa-apa kalau bagaimana wah itu haram itu kalau germo kan itu cuma nernakkan kata halal halal faaf tau biho ini ilmin terus wadpa enggak karu-karu bukan sekarang yang lebih memprihatinkan lagi ini kumpun wani wong saat ini moga-moga politisi-politisi kita yang seperti Pak Muhaim bin barang itu orang merok-merok amin Allahumma